Pertemuan ke-12, kita akan membahas chapter 13. Chapter 13, kalau bahasanya sih canggih, The Open Economy Revisited, The Model Flaming Model and the Exceded Presume. Atau bahasa sederhananya, ini ISLM, versi perekonomian terbuka. Di pertemuan sebelumnya, dasar-dasar perekonomian terbuka, ketika variable NX dimasukkan, itu sudah diajarkan, sampai pada posisi kurva terakhir yang akan kita bawa ke sini, adalah supply demand yang menentukan nilai exchange rate atau nilai tukar. Supply-nya berasal dari saving dikurangi investasi, sedangkan permintaannya ditentukan oleh NX-nya atau next export-nya. Karena teman-teman sudah mendapatkan dasar-dasar IS-nya, jadi di sini langsung masuk, enggak mengulang lagi IS-nya. Hanya langsung, apa kok hanya langsung, istilahnya sama, pemahamannya, logikanya sama dengan perekonomian tertutup. Oke, nah derivasi IS-nya dan derivasi LM-nya semua sama. Yang membedakan adalah di, khususnya di IS-nya, yaitu terkait dengan, apa itu namanya, nilai tukarnya. Oke, demikian pula, apa ini namanya, R-nya. Karena perekonomian terbuka, nah di sini asumsi yang digunakan R-nya adalah R ini ya. Oh, belum ya. Oh, sorry, sorry. Oh, iya. Oh, iya. Sekedar, ini kak gak kena kena membingungkan. Sudah, sudah kelihatan. Sudah, sudah kelihatan. Ini, kembali saya ulangi aja dari awal. Nah, ini kita akan membahas, ini, ISLM di perekonomian terbuka di chapter 13 ini. Pada dasarnya ini masih melanjutkan di chapter 12. 12 itu yang ISLM perekonomian tertutup. Yang chapter 11 itu ISLM tapi menurutkan ISLM-nya, membentuk ISLM-nya. Nah, aplikasinya ada di 2 chapter, yaitu 12 dan 13. Bedanya, 12 tertutup, perekonomiannya sedangkan 13 terbuka. Itu saja. Nah, kemarin dasar-dasarnya perekonomian terbuka, itu di chapter 6. Di chapter 6. Oke, disampaikan di situ dasar-dasarnya. Nah, asumsi yang digunakan di perekonomian tertutup atau Mandel-Flamming model, itu R-nya sama dengan R dunia atau R bintang. R bintang itu R internasional, R world, R dunia, atau apalah namanya. Tapi dimanai sebagai R internasional. Nah, kalau R tertutup itu enggak ada bintangnya. Itu R domestik, R Indonesia. Oke, nah, disini asumsi kemarin di bab 6, itu salah satunya perekonomiannya terbuka. Apa perekonomiannya terbuka? Apa itu namanya? Apa itu namanya? Small. Small open. Perekonomian terbuka, tetapi dia small. Mengapa small? kemarin alasannya, seperti di ekonomi mikro, agar dia bertindak sebagai price taker. Negara bersangkutan. Jadi negara bersangkutan tidak bisa menentukan R bintang. Yang ada dia sebagai price taker. Price taker artinya R dunia, harga dunia itu ditentukan oleh pasar dunia. Yang bersangkutan, negara bersangkutan hanya bisa mengikuti saja. Contoh dalam hal ini, apa yang terjadi kalau tingkat bunga dunia lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga domestik, maka nanti pelan-pelan bunga domestik akan mengikuti tingkat bunga dunia. Logikanya seperti apa? Logikanya seperti ini. Indonesia tingkat bunganya 1%. Pandal yang berlaku di pasar internasional, itu 5%. Contoh misalkan Singapura menetapkan harga 5%. Apa yang terjadi? Investor yang ada di Indonesia pasti keluar. Kenapa? Karena tidak menguntungkan. Ya, konsepnya kan investor pasar uang itu akan mencari harga atau tingkat bunga yang lebih tinggi. Atau lebih menguntungkan. Kalau di luar 5%, jadi yang penting ditanam uangnya ke luar. Karena menghasilkan return yang lebih tinggi. Kalau Indonesia, pengen investor itu masuk, ya maka dia kurang lebihnya tingkat bunganya 5%. Seperti itu logikanya. Investor, sorry, investor. Bunga domestik lebih tinggi. Misal di pasar dunia, Indonesia menetapkan misalkan 10%. Pak, bukannya nanti malah investor masuk. Investor masuk, memang. Investor masuk, senang dia masuk ke Indonesia. Kenapa? Bunganya lebih tinggi. Tapi Indonesianya bangkrut. Kan gitu. Ya iya kan 10% itu kan mahal. Logikanya lelah harga di luar Raja 5, kenapa aku jualnya 10? Memang orang berlomba-lomba akan membeli atau menanamkan uangnya ke Indonesia. Tapi kan itu apa itu namanya? Bagi pemerintah kan kos. Itu kan akan membebani APBN. Bebannya itu akan masuk ke, teman-teman sudah paham, bunga itu masuknya ke belanja, pembayaran bunga utang. Itu masuknya di sana komponannya. Kalau kita lebih tinggi, nah bebannya di sana. So, kurang lebihnya, kalau memang pengen Indonesia dapat dana, tetapi juga enggak membebani, ya kurang lebihnya sama dengan R. Internasional. Seperti itu logikanya. Hampir sama di, kemarin penjelasan saya di pasar mangga. Ada mangga internasional, ada mangga domestik, mangga Indonesia di dalam. Apa yang terjadi kalau harga domestik lebih rendah dibandingkan harga internasional? Ekspor atau impor? Kalau lebih rendah, harga domestik lebih rendah? Ekspor atau impor? Ekspornya naik. Kok bisa ekspornya naik? Alasannya kan, ada orang, ada pembeli, eh, sorry Pak, pembeli. Ada orang yang mengambil keuntungan dari selisih harga. Ini yang dinamakan arbitrase. Selisih harga. Dia beli di Indonesia, harga murah, jual keluar. Lebih tinggi keuntungannya. Seperti itu. Dan sebaliknya, apa yang terjadi kalau harga domestik lebih mahal dibandingkan harga internasional? Maka yang terjadi sebaliknya impor. Orang domestik, orang Indonesia akan banyak mengimpor, dimasukkan, dijual ke Indonesia. Iya, om. Di sana, misalkan internasional harganya per kilonya Rp 5.000, di dalam negeri Rp 10.000. Ada selisih Rp 5.000 per kilo. Nah, ini menguntungkan. Mending impor, masukin, jual di dalam negeri. Seperti itu logikanya. Sehingga, ujung-ujungnya R, sama dengan internasional. Berikutnya, pasar keseimbangan IS-nya. Y, C, I, G, NX. Nama seumur X. Unsur NX. NX merupakan permintaan kurs, permintaan falas, nah dia dipengaruhi oleh E. Yang perlu diperhatikan di sini, E di sini bukan epsilon, bukan kurs real, tapi kurs nominal. Kurs nominal apa? Kemarin ada rumusnya kurs nominal. Memang sih, nggak saya bahas sampai selesai. Dibaca sendiri, karena kurs nominal itu gampang. Ada rumusnya epsilon kali, misalkan P bintang per P. Kalau nggak, So? Kalau nggak salah, seperti itu. Nah, berikutnya, ini yang berubah. Perubahannya hanya, berubah dari R biasa, R domestik, menjadi R world, R internasional. Ada simbol bintangnya. Di sini. Ini IS. LM, praktis sama. Yang berbeda nanti di R-nya juga. IS. IS. Pasar keseimbangan, pasar barang dan jasa. Pasar barang. Nah, ini kurva IS-nya. Perhatikan, kalau di close, ini kan, R. Ini horizontal, Y. Output, PDB, atau pendapatan nasional. Hanya di sini yang berubah dari R ke E. Ke close. Artinya di sini, dia memiliki slope negatif, karena, nah di sini, E1, Y1, E2, Y2. Artinya, secara intuitif, kurva IS di pre-ekonomi yang terbuka, slope-nya negatif, dari kiri atas ke kanan bawah, sama dengan yang ada di pre-ekonomi yang tertutup. Hanya berbeda intuitifnya. Intuitifnya, kalau di tertutup, itu R. R turun, maka, kalau R turun, I-nya naik. Kalau I naik, maka Y naik. Nah, kalau di terbuka, E, kurs turun, nilai tukar turun, pengaruhnya NX-nya naik. Kenapa? Kemarin lebih banyaknya. Kalau kursnya turun, maka barang domestik, harganya relatif lebih murah dibandingkan kompetitor, sehingga permintaannya akan naik. Bandingkan kompetitor. Kalau permintaannya naik, maka itu kan sama dengan ekspor kita akan naik. Oke. Nah, kemudian, kenapa tuh? Kalau ekspornya naik, NX-nya akan naik. Nah, ujungnya, kalau C konstan, I konstan, G konstan, NX naik, maka Y-nya akan naik. Seperti itu bagikan. So, ini, Epsilon turun, Y-nya naik. C, IS. Nah, LM, LM yang agak sedikit berubah dari gambar sebelumnya. Kalau gambar sebelumnya, sorry, gambar sebelumnya. Maksudnya kurva di perekonomian tertutup, itu dia slope-nya positif. Nah, sekarang menjadi tegak lurus. Kenapa? Karena kan, di sebelumnya, itu kan ini, itu R. Ini. meskipun perbedaannya R bintang dan R domestik, sebelumnya itu R. Nah, sekarang E. Artinya, LM ini tidak dipengaruhi oleh kurs. Liquid data preference for money, keseimbangan uang, itu tidak dipengaruhi oleh kurs. Itulah kemudian dia digambarkan tegak lurus. given value of R. R-nya given. Seperti itu. Ujung-ujungnya di-crosskan, di-seimbangkan. Equilibrium mother claiming, ISLM, perekonomian terbuka, merupakan perpotongan antara IS dan LM. Seperti itu saja ceritanya. Itulah kemudian. Mengapa, jangan heran nanti kalau kita pertemuannya lebih singkat, karena memang, substansi materi itu sebenarnya hanya mengaplikasikan saja. Semua, saya tidak akan membahas ulang IS-nya dari mana LM. Kita tinggal jalan saja. Nah, IS, LM dipertemukan. Pada titik keseimbangan, itu kemudian exchange rate terbentuk. Exchange rate, nilai tukar, ini menyeimbangkan antara LM dan IS-nya. Demikian pula pada posisi ini, terjadi keseimbangan pendapatannya. Selesai sebenarnya. Oke, salam di perekonomian terbuka. Selesai. Tinggal kemudian aplikasinya. Aplikasinya, kebijakannya. Kalau di close, kebijakannya ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal, instrumennya itu ada dua. G dan T, government expenditure dan tax. Lihat api-api. Instrumennya, esensinya cuma ada dua. Oke. Itu fiskal. Moneter, instrumennya, cuma money supply saja. M doang. Kalau close. Nah, kalau di, apa ini namanya, perekonomian terbuka, open, nah, ini ada tambahan satu instrumen, kemarin masih ingat, trade policy. Berupa, yang kemarin dicontohkan, restriksi impor. Pembatasan impor. Dimana kalau impor dibatasi, maka otomatis NX akan naik. Seperti itu. Di close, kalau kebijakan fiskal, entah G, entah T, itu pasti pengaruhnya ke terbuka IS atau LM. Kalau kebijakan fiskal. IS. Kebijakan fiskal IS. Lihat. Instrumennya, G atau T. Jelas IS. Nah, kalau kebijakan moneter, pengaruhnya di LM. kalau restriksi impor, perdagangan internasional, IS atau LM, ya lihat aja, diantara dua ini, pengaruhnya ke IS. Ini kan perdagangan internasional di sini, di IS-nya. Kan cuma itu aja. nanti pergeserannya, apa itu, perdagangan internasional, kebijakan perdagangan internasional, trade policy, itu pengaruhnya ke IS-nya. keseimbangan pasar barang. Karena ini ada variable NX-nya di sini. Bukan di LM. Seperti itu. Nanti ada tambahan di belakang itu masalah risk premium. Risk premium itu berkaitan dengan bunga. itu kenanya utamanya di LM dan investasi. Tapi itu tambahan saja. sebelum masuk ke kebijakan fiskal dan monetarnya dan bagaimana pengaruhnya keseimbangan di apa ini, gampang-gampangnya secara teoritis, rezim nilai tukar itu ada dua. Dua kutub ekstrim. Ekstrim pertama itu yang floating exchange grid. Floating exchange grid itu apa? Floating itu mengambang. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Itu floating. Maksudnya nilai tukar negara bersangkutan allow to plug duit. Diperkenankan, dibolehkan sama pemerintah atau konsentral dia dibolehkan fluktuasi naik, turun, naik, turun, merespon perubahan ekonomi. Terutamanya pengaruhnya kemarin. Supply demand. Supply-nya dari S-MEN-I, kebijakan fiskal, baik fiskal abroad and fiscal policy and fiscal policy at home dan mikian pula dipengaruhi oleh permintaan NX. Nah, itu naik, turun. Everyday terubah-ubah. Hari ini kurus 14.122. Angkanya biasanya keriting. berikutnya 14.200, sekian terus naik, turun, naik, turun. kutub kedua itu yang fixed exchange rate. Artinya di sini kurs dipatok tetap konstan pada nilai tertentu. Misal ditetapkan kurs rupiah sebesar 10.000. Kurs dolar 1 dolar dipatok sebesar 10.000 rupiah. Fix konstan. Hari ini 10.000, besok 10.000, minggu depan 10.000, bulan depan 10.000, satu tahun 10.000. Oke. Nah, dua sistem ini ada plus minus-nya. Ada pros and cons-nya. Plus minus-nya ada. Tapi Indonesia saat ini menganut floating. Meskipun tidak murni floating. Oke. Kalau digambarkan seperti ini. micro price ceiling ini price ceiling-nya price floor-nya misalkan. Oke. Sekarang berapa? 14.000. Anggap aja 14.000. 15.000, 16.000, 17.000. Ini 17.000. Dipatok tertinggi. Terendahnya 13.000, 12.000, 11.000. Misalkan ini 11.000. Terendah. Artinya kurus diperkenankan berfluktuasi naik, turun, naik, turun, kurang lebihnya sebatas ini. Ini yang kemudian dikenal dengan manage floating. Artinya manage floating di sini, floating diperkenankan naik turun, naik turun, tapi tetap ada batasnya 17.000. Pak, kalau lebih, lebih batas 17.000, misalkan kurusnya 18.000, atau kurusnya lebih rendah, yaitu 10, maka kemudian Bank Indonesia akan melakukan intervensi. Caranya seperti itu. Caranya intervensi gampang. Cuma jual dolar atau beli dolar. Intervensinya cuma itu. Jual, beli, jual, beli, jual, beli. Oke, contoh, misalkan kursus dolarnya tembus 19.000. Apa yang dilakukan Bank Indonesia? Menjual atau membeli dolar? Supply demand. Supply demand. Gunsinya. Kalau kursusnya tembus 19.000, apa yang dilakukan Bank Sentral? menjual atau membeli dolar? Bank Sentral punya dolar. Catangan divisinya sebagian dalam banduk dolar. Jual atau beli? Jual. Benar, jual. Dolarnya Bank Indonesia dijual. Dijual. Kalau dolarnya dijual, itu artinya kan Bank Indonesia menukar dolarnya dengan rupiah. Artinya dijual, kemudian dia mendapat rupiah. Artinya di sini berarti permintaan rupiah akan naik. Kalau permintaan rupiah naik, maka harga rupiah akan naik. terapresiasi sedangkan dolar akan buruk. Dijual seperti itu. Dan sebaliknya, kalau kursnya ini kan 11 ribu, misalkan tembus 10 ribu, dipandang terlalu rendah oleh Bank Sentral, maka Bank Sentral akan melakukan operasi pasar dengan cara kebalikannya. Kalau tadi menjual dolar, di sini membeli dolar. Kalau dolarnya dibeli, apalagi dibeli dalam jumlah banyak, pasti permintaan naik. Permintaan naik akan menaikkan harga. Harga apa? Harga dolar. Dolar harganya naik, itu kan artinya rupiahnya turun. Seperti itu lagi. Tapi ini biayanya mahal. Mahal. Triliunan. Dan ini enggak ada. Kalau Anda bertanya, Pak, untung atau rugi? Ini enggak ada untung, enggak ada rugi. Kenapa? Kan Bank Indonesia itu bukan bisnis entity. Dia merupakan bagian dari kebijakan. Mahal. Bisa 10 triliun per hari, bisa 20 triliun per hari untuk melakukan operasi. Pak, mengapa kalau kemudian dilakukan di-manage untuk kelebihan sekaligus kekurangan dari floating. Tipe floating. Tipe floating itu kan fluktuasi. Naik, turun. Dibiarkan. Kelebihannya, Bank Sentral enggak perlu mantos. Biarkan aja. Sepanjang dia di dalam koridor atas dan bawah. Biarin aja di situ. Enggak perlu intervensi, enggak perlu mengeluarkan biaya. Itu kelebihannya. Tetapi kekurangannya karena fluktuasi, ini memungkinkan naik turunnya itu cukup signifikan. kalau naiknya itu cukup signifikan yang kena dunia usaha. Mengapa? Bayangkan kalau hari ini impor kedele yang untuk Ban Baku TNP misalkan beli 1 kilo aja deh. Misalkan beli 1 kilo. Eh sorry, 1 kuintal. 1 kuintal aja. 1 kuintal kedele impor untuk Ban Baku TNP. Kalau hari ini misalkan dia beli kursinya 14 ribu. kan gitu. Oke, anggap aja 1 kuintal 1 dolar harganya biar gampang. 1 kuintal 1 dolar beli harganya 14 ribu. Oke, hari ini beli. Kemudian dia kan dengan 14 ribu itu kan dia kemudian mendesain harganya yang mau dijual perpotongnya berapa. Nah, kalau besok tiba-tiba kursinya misalkan jadi 30 ribu dia kan bingung. kemarin aku beli dengan 14 ribu udah bisa dapat 1 pintang sekarang aku beli dengan 30 ribu lantas kalau 30 ribu itu mau tak jual berapa TNP-nya perpotong itu pertama tapi berhubung ya sudah deh kita beli aja 13 ribu nanti harga TNP kita naikin harga TNP dinaikin jadi 10 ribu perpotong nah dia beli 30 ribu tau-tau besoknya harga kedelai itu anjlok misalnya tinggal 5 ribu terus kemarin aku beli 30 ribu per kuintal per dolar nah sekarang tinggal 5 ribu nah ini dunia selasa proses adjustment diangkuntansinya di pembukuannya kebingungan nah ini yang gak membuatkan nyaman artinya sebenarnya si kurs itu yang terpenting itu dia konstan konstan itu mendekati fiksinya konstan fluktuasinya ya kecil-kecil aja 14.100 14.300 turun lagi 14.100 13.900 kecil-kecil nah itu membuat nyaman dunia usaha intinya seperti itu oke nah kemudian policy analisisnya fiskal moneter trade policy nah ini tergantung bagaimana posisi atau resim negara persangkutan di dalam menganut kurs karena hasilnya berbeda ketika dia menerapkan negara persangkutan menerapkan clothing ataukah menerapkan fixed exchange ini nanti hasil akhirnya berbeda efektivitasnya oke pertama fiskal policy floating nanti berarti berikutnya fiskal policy fixed oke floating sama IS 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 LN perhatikan pergeseran IS IS ke kanan artinya ini fiskal ekspansi atau kontraksi kalau IS bergeser ke kanan itu kontraksi atau ekspansi ini sudah ada sebenarnya ekspansi 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 nah disini gak dijelaskan sih ekspansinya karena faktor G atau karena faktor T ini gak dijelaskan cuman kalau logika kalau menggunakan T T nya naik atau turun text nya naik atau turun ekspansi turun T nya diturunkan text nya kenapa karena kalau text nya diturunkan maka disposable income nya akan naik ini kan disposable income ini disposable income kalau disposable income naik artinya C nya akan naik kalau C naik misalkan I konstan G konstan N X konstan maka Y nya akan naik dan sebaliknya demikian kalau menggunakan instrumen G G nya naik atau turun kalau ekspansi naik logika dipang naik kenapa kalau naik pendapatan konstan itu kemudian terjadi divisit divisit itu kan kebijakan fiskal ekspansi IS bergeser ke kanan take a look LM nya konstan LM nya konstan S IS nya bergeser ke kanan nah terjadi pergeseran dari keseimbangan pertama di A ke B oh ternyata kursnya naik kalau kursnya naik apa yang terjadi maka N X nya turun kalau N X turun Y nya turun Pak loh ini kok enggak turun Pak gambarnya kan sebenarnya ini di sorry seperti ini harusnya Y2 itu kan disini E E1 Y2 disini itu kalau E nya konstan nilai tukarnya tetapi ternyata pergeseran IS itu menyebabkan E nya naik sehingga Y ini akan kembali turun ke posisi mana ya ke posisi Y1 alias disini fiscal policy ketika floating itu enggak bisa mendorong output enggak bisa mendorong pertumbuhan ekonomi impact dari kenaikan kurusnya nah ini sama di close ini sama di close cuman perbedaannya kalau close masih bisa bergeser tapi tidak sebesar yang diharapkan mengapa? karena berlaku crowding out effect crowding out effect yang terjadi di close itu investasinya naik tapi tidak sebesar yang diharapkan karena disini R nya juga ikut naik tapi masih naik kalau di close perhatikan ingat gambarnya di close nah kalau di small open ini malah sama sekali enggak bergerak mengapa? karena fiscal policy ekspansi itu crowding out crowding out itu mendorong mendorong keluar net exportnya net exportnya bukan naik tapi malah turun kenapa? karena exchange rate-nya nilai tukarnya dia naik sama logikanya crowding out effect tapi masih mending yang tertutup masih mending naik tapi tidak sebesar yang diharapkan out-nya masih naik kalau ini enggak sama sekali mengapa? karena LM-nya constant nah kalau di close kan LM-nya kayak kurva supply artinya dia slope-nya positif see sekarang floating floating tapi moneter yang diambil kebijakan moneter kembali lagi kalau kebijakan moneter maka yang bergeser LM-nya keseimbangan ruangnya ya iya instrumennya M money supply kalau bergeser ke kanan artinya money supply-nya ditambah lihat increase in M sorry increase in M M-nya ditambah dia bergeser ke kanan nah terjadi keseimbangan baru di A ke B perhatikan keseimbangan ini bagus kenapa ternyata penambahan jumlah uang beredar menyebabkan kurs nilai tukar itu turun karena nilai tukarnya turun maka akan mendorong NX-nya naik karena NX naik kalau C konstan I konstan K konstan maka Y-nya naik C naik artinya disini kebijakan moneter di dalam sistem nilai tukar mengambang atau floating exchange itu efektif seperti itu berikutnya monetary lesson kalau tadi fiskal itu ada crossing out effect nah disini monetary di close perhatikan mekanisme atau jalur transmisinya M-nya dinaikin money supply-nya dinaikin jumlah uang beredar dinaikkan maka R-nya akan turun kalau R-nya akan naik ingat R dan I hubungannya negatif ini berupa investasi kalau I naik maka Y-nya naik nah kalau di small open sama intinya disini sini M dan J itu searahnya sama mampu menaikkan output tetapi mekanisme transmisinya yang berbeda kalau small open disini kenaikan jumlah uang beredar akan menyebabkan kurs turun kalau kursnya turun maka NX naik kalau NX naik maka Y naik bedanya di mekanisme transmisi disini berbeda tapi dua-duanya sangat efektif oke sekarang alternatif ketiga masih di floating yaitu trade policy-nya kembali lagi trade policy tadi menggeser IS mengapa ya karena NX itu kan bagian dari IS kebijakan yang dilakukan adalah tarif atau pengenaan kuota tarif itu yang berlaku umumnya adalah tarif import tarif ekspor ada juta memungkinkan tapi case disini yang dikasih tarif tarif itu sebenarnya pajak sebenarnya cuman tarif itu pajak khusus untuk barang-barang import atau ekspor itu istilahnya tarif tarif khusus untuk etil alkohol itu namanya cukai eksais bahasa inggrisnya eksais cukai tarif kuota kalau kuota pembatasan jumlahnya yang dibatasi pemerintah mengenakan kuota impor kedele artinya jumlah kedele yang masuk ke Indonesia dikatasi misalkan hanya 50 ribu atau 1 juta ton apa itu namanya 1 juta ton kedele lebih dari itu sudah tidak boleh lagi kalau tarif jumlahnya bebas tapi masuknya ditambahin pajak khusus artinya apa disini maka dia akan reduces murangin impornya nx itu kan sama dengan x min m kalau m nya direduce dikurangi istilahnya restriksi impor melalui tarif atau kuota maka m nya turun kalau m nya turun jika x nya konstan maka nx akan naik ya iya wang ini kan permurangan nj kalau nx naik maka jika c konstan e konstan g konstan nx naik maka y nya naik lihat y nya harusnya bergeser kesini dia bergeser ke is 2 sayangnya disini lm nya konstan sehingga yang terjadi kenaikan kurs kalau kenaikan kurs maka kemudian justru sebaliknya akibat dari kenaikan kurs tadi yang seharusnya nx nya naik dia malah turun kenapa karena e nya turun seperti itu sehingga ujung-ujungnya y nya konstan disini di y1 alias disini dibawah kebijakan trade policy kebijakan perdagangan dibawah sistem floating exchange rate itu gak efektif gak efektif y nya konstan di y1 nah ini ada tambahan tambahan lesson about trade policy ini yang trade policy kalau Anda baca disini ini bagian yang ditentang yang ya ditentang oleh penganut paham bahasa sederhananya yang ditentang oleh paham liberal liberal disini yang mendasarkan pegang mekanisme pasar ingat 10 prinsip gain from trade salah satunya gain from trade bahwa perdagangan itu menguntungkan semua pihak itulah di mikro Anda diajari oh kalau kemudian dikenakan tax dikenakan tarif atau kuota maka itu secara tidak langsung akan menyebabkan day weight loss kan seperti itu konsepnya artinya ekonomi yang ada yang hilang dari kebijakan itu oke nah sehingga kemudian disini gain from trade-nya mengecil belum lagi contoh di mikro selalu ujung-ujungnya akan berhadapan antara dua pihak pihak ini pihak ini satunya adalah pengusaha produsen dan satunya adalah konsumen contoh mangga mangga internasional dan mangga domestik mangga internasional harganya 10 ribu mangga domestik harganya misalkan 5 ribu apa yang terjadi kalau dibiarkan kan gitu kalau dibiarkan berarti mangga domestik akan banyak diborong kemudian dijual keluar kan gitu artinya maka akan terjadi kekosongan di pasar domestik tetapi juga jangan lupa bahwa itu sebenarnya hanya pergeseran saja maksudnya pergeseran yes barang mangga di domestik akan hilang tapi akan memunculkan tenaga kerja baru di sektor ekspor impor seperti itu demikian pula sebaliknya kalau suatu saat nanti domestik masa panennya mangganya sudah selesai pelan-pelan harga mangga akan naik sedangkan di luar negeri harganya masih Rp10.000 maka kemudian akan terjadi aliran mangga masuk artinya yang diuntungkan adalah sisi konsumennya karena konsumen akan mendapatkan pilihan banyak barang banyak mangga sehingga kemudian harga itu akan relatif rendah kan cuman disini kan dari sisi produsennya kan kurang suka kenapa kurang suka ya itu kan berarti dia enggak bisa nyari untung padahal dari sisi konsumen kan diuntung kan masalahnya itu aja masalahnya trade policy ya pun masalahnya seperti itu seringkali trade policy itu kemudian yang ditujukan untuk melindungi pasar domestik melindungi dengan alasan infant industry infant bayi industry ya industri industri bayi industri bayi itu startup startup perusahaan yang baru tangget baru tumbuh nah ini perlu perlindungan seringkali kebijakan bersembunyi untuk memprotek pasar ini seringkali dulu kita juga memprotek pasar mobil kita nah diprotek protek protek ternyata sampai sekarang dari zaman saya kecil sampai tua diprotek ternyata industri mobil kita yang tidak target kita tidak punya mobil nasional seperti itu saja itu yang pertama kedua ini nanti ujung-ujungnya kalau semuanya memprotek apa ini yang kemudian terjadi trade war perang dagang contoh China Amerika trade war perang dagang oke itu bagian dari kebijakan nah berikutnya tadi floating-floating sudah baik fiskal moneter trade policy-nya dan sekarang fix-nya fix exchange rate fix-nya fix-nya apa itu fix-nya 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 rate constant fix-nya fix-nya central bank stand ready to buy or sell jadi kuncinya beli atau jual the domestic currency for foreign currency at predeterminant rate oke kemudian dampaknya di sini LM LM-nya bergeser digeser geser untuk menjaga nilai kursnya agar tetap pre-announce rate oke seperti itu cuman gampang-gampangnya cuman seperti itu pekerjaannya bi-jual beli jual beli jual beli agar dia nilainya konstat Indonesia sebelumnya menganut sistem fix sebelum peristiwa moneter 9798 kita fix nah sesudah itu kita lepas menganut yang floating atau manage floating mengambang terkendali mengambang tapi tetap dikontrol manage floating mengapa karena butuh duit yang besar untuk melakukan operasi pasar tadi yang saya katakan nilainya itu boros bisa 10 triliun bisa sekian belas triliun sehari itu baru sehari kalau seminggu duitnya duitnya berarti titik doang boros fiscal policy under fix kalau fix kan berarti A nya dia tetap berarti kan A nya tetap dia sini oke fiscal policy bergeser nah dia bergeser oke karena dia ekspansi dari IAS 1 ke IAS 2 apa yang terjadi yang terjadi kan seharusnya oke dengan pergeseran IS harusnya itu kan di sini E nya akan terjadi kenaikan E seperti di floating harusnya tetapi karena E nya naik padahal di sini fix maka BI kembali lagi kebijakan di sini BI tetap harus jaga E nya konstan caranya LM nya digeser ke sini sama BI supaya E nya tetap di sini what happen kalau E nya konstan ya iyalah kalau E nya konstan maka kemudian Y nya akan naik seperti itu oh berarti di sini kesimpulannya fiscal policy kalau di floating itu efektif karena outputnya kan tidak berubah tadi mengapa tidak berubah karena terjadi crowding out effect sedangkan di dalam sistem fixed exchange rate fiscal policy efektif karena outputnya nambah BI nya yang jebel tapi cuman BI nya jebel bank sentralnya jebel itu cerita lain nanti saya tunjukkan mengapa sih Pak BI nya jebel nanti saja ceritanya oke monetary policy under fixed exchange rate oke pertama LM nya sorry pertama LM1 kemudian BI mengambil kebijakan ekspansi digeser ke LM2 bergeser oke 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 harusnya harusnya dengan pergeseran LM dari LM1 ke LM2 ini kan E nya turun harusnya di sini harusnya E nya itu akan turun kurusnya sehingga Y nya di sini harusnya tetapi kan BI menjaga E nya konstan sehingga kemudian sama dia ujung-ujungnya dibalikin lagi LM nya balik lagi balik lagi akhirnya ketemunya balik di sini E nya tidak jadi turun seperti itu logikanya makanya di sini delta E 0 pak gimana sih pak logikanya kemudian dorong N tapi kemudian logikanya dia ingin mendorong output seharusnya yang targetnya kan ini maka dia ngambil kebijakan M nya dinaikin ternyata efeknya E nya turun nah padahal dia selain berupaya mendorong Y dia menjaga E nya pada titik E1 kan fix itulah kemudian LM nya kembali lagi dibalikin ke LM1 supaya E nya tetap di garis ini sehingga kalau E nya naik lagi kembali ke semula E1 ya Y nya balik lagi ke Y1 makanya dia gambarnya ke sini seperti itu nah kemudian disimbolkan oh under floating monetary policy efektif tetapi under fixed exit rate kembalikannya kembalikan dari S monetary policy tidak bisa mendorong output output oke nah berikutnya trade policy kebijakan perdagangan di bawah resin fixed exchange rate apa yang terjadi nah yang tergeserkan IS ini sebenarnya ceritanya hampir sama kayak yang kebijakan discap makanya gambarnya perhatikan sama ini 17 17 17 17 fiskal gambarnya kan hampir sama 15 dan 17 gambarnya sama tetapi beda cerita sih perhatikan sama kan sama hanya bedanya disini yang berbicara trade policy trade policy disini apa tapi kuota import yang intinya import restriction pembatasan import bisa melalui kuota bisa melalui tarik kemudian yang terjadi kenaikan NX kalau NX naik maka kemudian IS bergeser ke kanan dari IS1 ke IS2 oke harusnya kan kemudian tadi kan harusnya itu akan menyebabkan kenaikan E2 disini kalau E2 naik maka net export akan mendorong tetapi BI kan menjaga supaya E nya tetap konstan di E1 exit grade 1 maka dia mendorong LM nya digeser ke kanan sampai sedemikian rupa E nya konstan disini oh kalau demikian maka Y nya akan bergeser ke Y2 seperti itu meskipun disini ada dampak konsekuensinya oh meskipun dia bisa mendorong output dari Y1 ke Y2 tetapi ada yang dikorbankan apa itu gain from trade nya dikorbankan gain from trade disini atau apa sih keuntungan perdagangan menguntungkan semuanya khususnya semua disini dari sisi konsumen produsen nah disini kebijakan ini hanya menggeser permintaan barang asing ke domestik saja artinya sebenarnya secara keuntungan secara keuntungan itu relatif konstan oke pertanyaan sampai disini ini udah selesai cepat tinggal ini aja satu ini aja cepat ya memang cepat ya sekarang kan udah di bug 11 ini kan tinggal aplikasinya cepat pertanyaan sampai disini nah sekarang saya ceritakan mengapa sih yang di jebol tadi bank indonesia tadi yang fix 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 nah disini disini fiscal policy disini seolah-olah efektif tapi dibalik efektivitas disini ketika BI menggeser disini menggeser LN itu kan kemudian untuk menurunkan kurs khususnya khususnya menurunkan kurs apa yang dilakukan tadi buy and sell sorry penjelasannya lebih baik itu tak ada di sini tapi disini tak ada pun disini sebentar disini ada contohnya disini ada contohnya untuk fix exchange rate tadi kan harga sudah ditetapkan konstan contoh misal contoh misal kursnya BI menetapkan ditetapkan 10.000 fix fix ini sampai kapan sampai kapan kapan ya memang fix kalau sudah sistem fix itu fix bisa 1 tahun bisa 2 tahun bisa 3 tahun sampai nanti diubah nah mekanisme perubahannya kalau floating itu kan mekanisme perusahaan yang mengikuti mekanisme pasar artinya kemudian dia terjadi depresiasi dan apresiasi apresiasi kalau naik depresiasi kalau turun kalau dengan sistem fix itu mekanismenya ditetapkan ditetapkan sehingga kalau kemudian dia dia adjust naik itu kemudian dikatakan revaluasi sedangkan kalau diturunkan itu namanya devaluasi ditetapkan oke nah apa yang terjadi kalau BI misalkan menetapkan fix harganya 10 ribu ditetapkan ditetapkan harga 10 ribu kurs 1 dolar pertanyaannya sekarang nah harga pasarnya berapa harga pasarnya berapa ini ada dua kemungkinan harga pasar di luar harga di luar ini bukan cuman luar negeri tapi luar yang apa ya harga pasaran maksud harga pasaran ini bisa luar negeri bisa yang bidomestik itu yang realnya berapa harga pasar sekarang kalau harga pasar hanya 12 ribu teman-teman kalau ke Jakarta pernah ke Jakarta kan ya belum ada yang pernah ke Jakarta pernah Pak pernah Pak tidak pernah Monas sudah pernah melihat pernah Pak Monas tapi jangan dari jauh jangan dari Gambir atau Monas itu sebelah selatanya itu ada namanya daerah Kuitang jalan Kuitang nah di jalan Kuitang itu banyak pedagang halas di jalan-jalan di pinggir-pinggir dolar 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 banyak di Kuitang banyak pedagang halas di pinggir-pinggir jalan jajakan halas money changer kalau money changer itu kan punya counter khusus misalkan di bandara di mall-mall ada money changer maksudnya gitu nah apa yang terjadi kalau BI menetapkan fix 10 ribu sedangkan harga di Kuitang nya 12 ribu apa yang terjadi yang terjadi lihat ini ada selisih kembali lagi akan ada proses arbitrasal pakai bahasa Indonesia saja arbitrasal apa itu nyari keuntungan akibat selisih harga dari sini BI jual 10 sedangkan di Kuitang itu harganya 12 ya maka akan ada spekulan beli dolar dari BI kan 10 ribu murah dijual ke Kuitang 12 untung berapa 2 ribu 1 dolar kalikan kalau dia punya seribu dolar kalikan kalau dia punya 10 ribu dolar atau dia punya 50 ribu dolar pedagang-pedagang itu bisa Anda bayangkan beli hari ini seribu dolar 10 ribu dijual 12 ribu di Kuitang besoknya diulang lagi terus apa gak jebol BI lo kok jebol dia kan dia kan dollar kan ini dollar dibeli dengan dia kan berarti BI harus stok dollar disini kalau stok disini distribu terus sama pedagang Kuitang itu kan habis juga dollarnya dia seperti itu logikanya padahal yang berspekulasi itu bukan cuman pedagang Kuitang saja tetapi juga Bank BCA Bank Mandiri Bank B bank itu kan juga jual kurus kan kalau Anda oke lama sudah gak masuk bank sih ya kalau Anda masuk bank karena sekarang kan sudah serba digital internet banking kan sekarang buka apa itu namanya buka buka rekening buka rekening itu kan gak perlu lagi datang kan bisa bahkan sekarang dengan gak perlu tabunan Anda juga mobile itu gesek mobile pakai ini sudah bisa keluar duit ke ATM tanpa kardu nah berarti kan kalau Anda masuk kontor itu kan kemudian ada papan yang kursnya itu kan tiap bank beda-beda dia itu juga melakukan itu artinya bank-bank itu juga melakukan dagang falas dia mencari keuntungan bisa bayangkan tadi cerita saya sederhana cuman dagang falas yang pakai sandal jepit jual dolar itu kecil kalau bank-bank main belum lagi kalau kemudian tahu bank-bank eksim atau sebut saja digital bank city bank yang punya capeng di singapura kok selisihnya 2000 tiba-tiba dia masukin duit ke indonesia terus disuruh beli BINya kan artinya disini tadi secara sederhana saya contoh 1000 dolar dia beli beli aja 1000 dolar dari sini kalau bank-bank itu kan kemudian totalnya misalkan dalam satu hari 1 miliar US dollar BINya BINya kan berarti habis dia dolar kalau habis BI padahal dia harus menyetok dolar dia belinya di mana di pasar kuitang ini tadi BINya atau di pasar internasional pada di pasar internasional harga yang berlaku 12 ribu artinya BI harus beli dolar dengan harga 12 ribu kemudian dijual 10 ribu bangkrut BI-nya selesai 2 ribu kali itu BI-nya berdagangnya untung logikanya seperti itu ini contoh contoh pertama contoh kedua contoh kedua dibalik BI menetapkan harga 12 ribu fix nah harga di luar berapa 10 ribu ada selisih 2 ribu nah sekarang ganti perdagangnya ganti saya beli dolar di kuitang berapa 10 ribu tak jual ke BI sama BI dibeli 12 ribu dapat untung 2 ribu kali lama-lama BI-nya kelengger kenapa? karena dia beli dolarnya sama di pasar internasional dia beli dolarnya 10 ribu dia harus jual 12 ribu belinya 10 jualnya 12 kan gitu nanti akor lama-lama seperti itu berkebalikan ini yang kemudian membutuhkan cadangan divisa dalam jumlah yang besar untuk menopang sistem ini ada yang menamakan sistem fix ada juga yang menamakan sistem pack di pack diikat pada nilai tertentu nah ini so fix dan floating itu memang masing-masing memiliki kelebihan dan kelepahan sendiri-sendiri masing-masing tapi pengalaman kita karena krisis moneter 9798 yang di pertengahan 97 itu sekitar masih 3.000 3.500 1 dolar tiba-tiba melonjak 7.000 terus naik-naik-naik sampai kemudian pernah tembus 16.000 kan BI-nya kelengger akhirnya kemudian sistem fix dilepas dan kita bekerja itu mengandung sistem floating exchange rate seperti itu pertanyaan kalau ada yang ingin ditanyakan izin ditanya tadi sorry suaranya ya oke halo halo ya halo suara saya jelas gak pak udah udah jelas sekarang udah jelas nah kalau misalkan tadi apa namanya nah ini putus-putus lagi ini maaf gak denger ada yang bisa membantu tutupnya sama sekali gak kedengeran suaranya muncul pak kenapa kalau ekspansi LN-nya diser ke kanan ayo mengapa ini mbak Irnita ya ayo kenapa kalau ekspansi LN-nya geser ke kanan ayo ini pertanyaannya larinya ke jam ke sebelas mengapa kalau ekspansi LN geser ke kanan kalau kontraksi sebaliknya dia LN geser ke kiri mengapa ada yang menjawab mengapa ekspansi LN-nya bergeser ke kanan itu di chapter 11 di chapter 11 kenapa sih kalau ekspansi ekspansi itu apa M-nya dinaikin money supply-nya dinaikin kalau money supply-nya dinaikin mengapa tergeser ke kanan dan sebaliknya boleh coba jawab nggak Pak ya silahkan kalau jumlah uang beredar naik berarti nanti konsumennya konsumsinya naik terus nanti agregat demand-nya juga naik Pak jadinya geser ke kanan LN-nya si lagi nyari Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ekspansi, LM-nya geser ke kanan. Ekspansi berarti M-nya dinaikkan. Money supply-nya atau jumlah uang beredarnya dinaikkan. Jangan tanya caranya ya. Caranya pertemuan sebelum UTS yang tiga instrumen itu. Sebelumnya saya tanya teman-teman bisa melihat share screen saya enggak? Soalnya share screen-nya ini saya nanti ke chapter 11. Oke, ini di slide 37 di chapter... di chapter 11, di chapter 37. Nah, ini jawabannya. Cuman di sini dibalik. Kalau di sini kan kontraksi. Kontraksi artinya M-nya dikurangi. dari M1 ke M2 berkurangi. Nah, sekarang ceritanya dibalik. Dibalik. Kalau ekspansi, M-nya dinaikin, maka keseimbangan uang rilinya bergesernya ke sini. Sorry, sebelum saya lanjutkan, ini ya. Suaranya putus-putus ya atau gempa gitu? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, ya? Oke. Oke, saya lanjutkan. Oke, kembali ke laptop. Nah, di sini, LM-nya, sorry, sebelum LM, mengapa berbiasa ke kanan, berbiasa ekspansi? Ekspansi itu berarti M-nya ditambah. Kalau M-nya ditambah, itu kan gambarnya di sini. M2 atau M per P. Apa sih M per P? Real money balance. Kalau jumlah uang beredar ditambah, itu artinya harga uang akan murah. Harga uang akan turun. Harga uang itu apa? R. R-nya dia akan turun. Oke. Turun sesuai dengan perpotongan dari kurva L-nya. Ini kan supply. Ini kan permintaannya, demand. Permit cuma, demand for money, itu kemudian notasinya diganti. Liquid DT preference for money. L yang dipengaruhi R dan Y. Oleh karena supply-nya ditambah, demand-nya konstan, maka harga uang akan turun. Harga uang itu kan R. Harga uang akan turun. Kemana? Perpotongan gambarnya jelek, tapi teman-teman mudah-mudahan paham. Ini misalkan R3. Ini M3. Sorry, ini M3. Maka R-nya akan turun ke sini. Nah, pergeseran dari R1 ke R2, penurunan, ini digambarkan pergeseran LM dari LM1 ke LM3. Oke, artinya turun di sini R-nya. Perhatikan R-nya di sini turun. Ini R3. R3, 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 R3. C. Di sini jawabannya. Dah? Paham? Mengapa? Apa itu? Tadi pertanyaannya. Ketika ekspansi LM-nya bergeser ke kanan. Oke. Hernita Maharani sudah bisa menjawab? Paham, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Seperti itu jawabannya. Di chapter 11, di slide 37. Itu jawabannya. Ekspansi. Memang kalau Anda baca di slide 37, itu contohnya dia kontraksi. Tapi itu bisa Anda balik logikanya. Kalau kemudian dilakukan ekspansi. Pegang kunci. Kunci di mikro yang itu cukup powerful, itu supply demand. Itu nanti kita dikasihkan di berbagai keadaan. Oke. Sorry. Ini. Tidak harus saya lihat share screen-nya dulu. Kembali ke chapter 13. Ini secara materi sudah cukup. Nah, ini ada tambahan satu yang terkait dengan R. Sedikit saja. Atau ada pertanyaan lainnya? Kalau tidak ada, saya lanjut. Tinggal sedikit. Ini terkait dengan tingkat bunga. Yang tadi, tingkat bunga domestik dan tingkat bunga internasional. Oke. Nah, di sini R itu berbeda dengan tingkat bunga internasional. Itu penyebabnya adalah risiko. Risiko di sini ada dua utamanya. Yaitu risiko seolah negara dan risiko exchange rate perubahannya. Yang expected diharapkan. Nanti di chapter berikutnya juga ada inflation expected. Inflasi yang diharapkan. Oke. Esensinya itu apa? R. R dalam. R domestik. Itu sama dengan R bintang. Ditambah teta. Teta itu apa? Premium risiko. Atau risikolog. Sebut saja. Ini memang di sini istilahnya terminologi yang digunakan. Risiko premium. Intinya dia pokoknya risiko. Oke. Contoh. Tingkat bunga Indonesia. Kalau dibandingkan Amerika. Kita ambil kutub yang paling ekstrim kecewa Amerika. Tingkat bunga, suku bunga, bond, global earth. Oke. Suku bunga sun kita. Itu berpisah 8 persen per tahun. Sedangkan di Amerika itu kurang lebihnya 1 persen. Pak selisih, Pak. Ada selisih antara 1 dan 8 persen. Nah. Itu penyebabnya ini. Ada risiko. Maksudnya risiko. Maksudnya risiko. Investor. Kalau mau masuk ke Indonesia. Dia akan minta tambahan keuntungan. Karena ada faktor risiko yang dia tanggung. Kalau Indonesia sama-sama mengenai 1 persen. Itu maka nggak mau. Nggak mau. Nggak mau masuk ke pasar Indonesia. Ngasih 2 persen, nggak mau. Ngasih 3 persen, nggak mau. Dia sampai kemudian sampai benar-benar sekitar 8 persen. Dia baru mau investor. Nah, itu karena ada faktor risiko. Contoh faktor risiko, disini risk premium. Sorry. Risiko negara. Contoh yang paling politikal. Terutama kalau kita ngomong dari kasus yang lain. Itu karena faktor politik. Ada risiko politik yang ditanggung. Gontok-gontokan. Pak, Amerika juga gontok-gontokan. Kemarin kemarin Donald Trump itu bahkan ada yang mati 4. Ya, di sana ada risiko. Cuman saya juga nggak tahu. Percaya banget Amerika. Intinya adalah ujung-ujungnya Amerika itu negara safe haven. Negara surga yang aman. Di sana mau Theodore yang mati 4, mau yang mati 10 atau 100, kemungkinan terjadinya negara gagal atau failure country itu kecil. Anda tahu Hawaii? Sudah pernah ke Hawaii? Belum? Sama. Hawaii itu berapa? Ya, sama. Saya juga belum. Hawaii, kalau Anda lihat teka itu jaraknya berapa ribu kilometer dari daratan Amerika. Hawaii itu kan negara bagian Amerika. Berapa ribu kilometer jaraknya. Pernah nggak Anda dengar sekarang ini atau beberapa tahun yang lalu Hawaii minta merdeka dari Amerika? Kenapa? Makmur. Itu contohnya. Jadi kemungkinan negara gagal jatuh kecil. Hawaii aja yang jauhnya ribuan kilometer terpisah. Seolah-olah nggak pernah minta merdeka dari Amerika. Alaska, sama itu. Alaska, kalau Anda baca sejarah itu kan dulu punya ininya Rusia. Rusia punya utang Amerika, terus dibuat bayar, ya itulah Alaska dijual ke Amerika. Jauh di utara, di dunia nggak ada apa-apa, cuma minta. Kalau ada orang satu dua pengen dia minta merdeka dari Amerika. Tapi Indonesia, apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di sana-sana, ada yang berapa minta. Nah inilah, kemudian itu menjadikan resiko. Resiko, kalau angkat senjata kan ya perang darator kan resiko. Akhirnya pemerintah minggir. Akhirnya APBA-nya habis untuk beli peluru, beli senapan, gak memerangi. Nah itu resiko. Segeranya seperti itu. Nah bagaimana pengaruhnya? Kan kemudian R, yang tadi di awal asumsi R sama dengan R bintang. Nah karena di sini mengandung unsur resiko, maka kemudian R itu sama dengan R bintang tambah resiko itu sendiri, atau theta. Nah kemudian dimasukkan. Intinya kan itu aja. Intinya di, apa itu? Di tingkat bunga di sini. Nah kemudian R-nya ini dimasukkan theta-nya. Sehingga kemudian ditambah. Baik dari sisi IS maupun dari sisi LM. Teta masuk, resiko masuk. What happened ayah naon, kalau kemudian resikonya masuk, nah ini. Ternyata di perekonomian terbuka, selain karena ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, trade policy, nah berikutnya ada resiko. Resiko ini bukan kebijakan. Tetapi dia akan menggeser IS dan LM. Ceritanya cuma seperti itu sih. Sehingga, IS akan bergeser ke kiri karena theta-nya naik. Ya iya, theta-nya kan di sini. Kalau theta-nya naik, itu berarti total R-nya akan naik. Kalau total R-nya naik, maka I-nya akan turun. Kalau C konstan, G konstan, NX konstan, I turun, maka Y akan turun. Y turun, itu berarti IS-nya bergeser ke kiri. Dari IS-1 ke IS-2. Nah, serta, karena ini LM-nya juga keser. Kenapa LM-nya keser? Kembali lagi perhatikan, persamaan di sini, fungsinya, modelnya, M per P, real money, real money, keseimbangan uang, itu kan fungsi dari liquidity dalam kurung R bintang tambah theta. Nah, ini juga. Sehingga ketika ada perubahan di theta, resiko berubah, maka dia akan mengenai IS dan LM. Dua-duanya bergeser. Seperti itu. Nah, di sini theta-nya naik. Theta naik. Maka R-nya akan naik. Kalau R-nya naik, harga uang semakin mahal, maka permintaannya akan turun. Ini D ini kan permintaan. Permintaan uang real itu akan turun. So, Y must rise to restore money market equilibrium. Sehingga kemudian LM-nya bergeser dari LM-1 ke LM-2. Berkebalikan dibandingkan IS-nya. Kalau IS, dia justru malah apa ini namanya, bergeser ke kiri. Kalau LM, dia bergeser ke kanan. Seperti itu dampaknya. Lantas, pertama, IS. Ketika IS bergeser ke kiri, dari IS-1 ke IS-2, ini kan harusnya E-nya kan di sini. Harusnya. E-nya ke sini. Turunnya. Tetapi karena LM-nya bergeser ke kanan, yang terjadi, E-nya turun lagi. jadinya ke sini. Bukan semata-mata di sini, di E antara, sebut saja, E apa ini, E-3, tapi langsung ke E-2. Di sini, bertemu dengan pertemuan antara IS-2 dan LM-2. Sehingga Y-nya, dia akan mengalami kenaikan. Seperti itu ceritanya. ini. Oke, cuma itu saja. Selebihnya, teman-teman tinggal baca saja, Y income may not rise. Kalau ini, itu di kasus krisis mata uang peso di, apa itu, di Meksiko. Pada tahun 90-an. Demikian pula krisis. Ini yang krisis Meksiko. Nah, demikian pula yang krisis. Ini yang Indonesia. 97-98 krisis. Nah, ini bisa Anda ikuti, bisa Anda baca di bukunya. Tidak baca saja yang ini. Tetapi, ISLM-nya, konsepnya sudah selesai. Terutama yang fokus ISLM. Tepa, risiko, itu hanya tambahan. saja. Meskipun itu tetap penting sih. Tidak memahami mengapa sih tingkat bunga. Misalkan Indonesia, Malaysia, Vietnam, yang sekawasan, itu berbeda-beda. Itu karena yang membedakan adalah faktor risikonya. Pertanyaan? Sebelum saya klus. Pertanyaan? Ini sebelum saya klus. saling berbagi saja, saling menginapkan saja. Supaya teman-teman jangan kendor. Apa? Emangnya jangan kendor. Apa ini? Protokol kesehatan. Karena sudah dua hari ini penambahannya selalu mencetak rekor. Itu yang pertama, anda perhatikan kedua. Kemudian perhatikan angka kematiannya. Ini kita ngomongkan lebih sering. Kita ngomongkan. Perhatikan angka kematiannya. Angka kematian ini sekarang dapat bisa 300-an. Perhari. Itu kan jumlah yang besar. Perhari. Kalau misalnya 300 besok kita alaskan 2 hari 600 orang. Jumlah kematian ini menurut. Artinya yes, anda saya mengalami septic pandemi capek, jenuh, dan sebagainya. Kenapa? Ya, jika berbulan-bulan di lockdown harus tinggal di rumah. Nggak boleh kemana-mana kan pasti jenuh. Oke. Mungkin karena itu kemudian orang cenderung loss. Lepas kemana-kemari nggak pakai masker nggak ada kewek. Tapi sekarang yang terjadi. Kita saling meminatkan saja. Jangan jika dosen STAM juga sudah ada yang meninggal karena COVID. Itu bukan kita ngomong fakta untuk memberi pelajaran ke diri. So, please be aware. please be careful. Oke. Selanjutnya, Pak Bada, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.